Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di silapan channel Baik kang bro Pada kesempatan kali ini saya akan kembali sharing lagi ya Seputar masalah Pemasangan ring piston Untuk motor 4 tak Disini ada sebuah Silinder block Dan juga 2 buah piston ya Ini piston yang lama dan ini piston baru Nah sekarang akan saya tunjukkan Fenomena Efek dari kesalahan pemasangan Ring piston kang bro Kompresi pertama dan ring kompresi kedua Jadi kalau terjadi Kesalahan atau terbalik Untuk letak pemasangannya Nah ini efek yang akan ditimpukan Seperti ini ya Jadi di bagian Silinder ini Kalau dirabat terasa Gerong atau Ngantrong kang bro Ini efek dari pemasangan Ring kompresi satu dan ring kompresi dua itu terbalik Pada dasarnya untuk secara fisik Dilihat itu untuk Bentuk ringnya itu berbeda kang bro Nah namun sebelum Saya tunjukkan untuk cara pemasangan dan Penempatan Ring piston yang tepat Biar nanti untuk bagian silinder awet dan juga untuk ring piston itu sendiri juga awet Perlu saya sampaikan terlebih dahulu kang bro beberapa teori Supaya nanti bisa dibahami ya untuk teman-teman pemula Ini saya akan coba jelaskan ya Fungsi dari ring piston itu sendiri untuk apa Nah kemudian selain dari fungsi kita juga akan jelaskan nanti tugas dari masing-masing ring yang ada pada piston ini Nanti juga akan saya jelaskan beserta nanti untuk Gejala atau tanda-tanda yang akan timbul jika sudah terjadi keausan pada ring piston ataupun di bagian liner Oke untuk selanjutnya langsung saya jelaskan terlebih dahulu untuk fungsi dari ring piston itu sendiri kang bro Jadi ring piston pada sebuah motor empat tak merupakan salah satu komponen terpenting yang menjaga kompresi Dia sekaligus menyeimbangkan suhu piston dengan silinder dan menjaga performa mesin tetap maksimal Jadi menjaga kebocoran kompresi dan sebagainya itu termasuk yang saya maksud ya Nah kemudian secara umum mesin jenis empat tak setiap piston itu memiliki tiga ring kang bro Yang pertama ring kompresi satu atau paling atas ya untuk bentuknya dari kedua ring ini berbeda kang bro Untuk ring kompresi satu atau yang atas untuk sisi luarnya sini tumpul kalau dirabat seperti ini ya Nah sedangkan untuk ring kompresi kedua sisi luarnya sini terasa tajam sisi dalamnya juga tajam Nah ini untuk ring kompresi satu dan ring kompresi kedua Nah kemudian yang ketiga ada ring expander atau ring oli Nah ini ring oli ya atau ring cacing ada yang menyebutnya seperti itu Nah dari ring expander ini nanti akan diapit oleh dua ring pengapit yang tipis ini Kemudian fungsi dari masing-masing ring ini Yang pertama ya untuk ring kompresi paling atas ini yang berwarna cerah ini Ring kompresi pertama ini berfungsi untuk mencegah kebocoran kompresi di area ruang bakar Supaya tidak terjadi kebocoran ke area belakang piston atau menuju ke ruang oli Ini tugas untuk ring kompresi pertama Kemudian untuk ring kompresi kedua yang berposisi di tengah Untuk warna gelap ini dan untuk sisi dalam ataupun sisi luarnya itu terasa tajam kalau dirabat Nah untuk ring ini dia merupakan perpaduan antara ring kompresi pertama dan ring oli Maksudnya begini Kang Bro Selain dia menahan hasil kompresi di ruang bakar supaya tidak bocor ke ruang oli Dia juga bertugas menyapu pelumasan oli ke dinding silinder yang berlebihan Jadi dia menyapu kembali ke wilayah ruang oli untuk dikembalikan Jadi untuk ring oli ini merupakan sebuah perpaduan antara ring kompresi pertama dengan ring oli Jadi dia double tugasnya ya menahan kompresi dari atas Dan dia menyapu kembali oli yang berlebihan di dinding silinder Supaya dia kembali ke ruang oli Ini untuk ring kompresi kedua fungsinya seperti itu Kemudian untuk ring oli sendiri Ini memiliki fungsi meratakan oli ke seluruh permukaan silinder Kang Bro Sekaligus dia juga menyapu atau mengembalikan oli yang berlebihan Jadi untuk oli yang berlebihan tadi Akan dikembalikan lagi ke ruang oli melalui Lubang-lubang kecil yang ada di piston ini Kang Bro Jadi di piston ini ada lubang-lubangnya ya Nah itu terlihat ya lubang-lubang kecil Ini berfungsi untuk mengembalikan oli yang disapu oleh ring oli itu sendiri Jadi ini juga double ya Meratakan pelumasan di area silinder Dan juga sekaligus mengembalikan oli yang berlebihan Nah untuk tugas selanjutnya dia disapu bersih lagi oleh ring kompresi yang kedua tadi Yang berwarna hitam pekat ini Oh maaf yang ini Nah itu fungsi dari ring piston Nah untuk selanjutnya Perlu saya sampaikan juga Kang Bro Bahwa Peranan penting dari ring piston ini Dia berfungsi sebagai pendingin piston Dimana sekitar 60 atau sampai 70% dari panas piston ini Akan dihantarkan ke dinding silinder melalui ring piston Apabila fungsi ring piston ini tidak berjalan dengan baik Maka kepala piston bisa mengalami overhead Atau bagian piston ini akan mengalami overhead berlebihan Kang Bro Sehingga untuk dinding silinder pun juga akan lebih mudah tergores Nah itulah ya untuk fungsi dari ring piston Nah kemudian untuk tanda-tanda ring piston yang sudah mulai aus Yang pertama itu akselerasi akan down Kemudian terjadi kebocoran kompresi Atau bahkan hilang sama sekali untuk kompresinya Kang Bro Kemudian terjadi ngebul atau berasa putih Dan volume oli mesin akan lebih cepat berkurang Itu tanda-tanda atau gejala dari ring piston yang sudah mulai aus Ataupun dinding silinder yang sudah mulai aus Nah untuk masalah umur pemakaian ring piston itu tergantung dari kualitas pelumas yang digunakan Dan serutin apakah kita melakukan penggantian oli secara berkala Kang Bro Bisa dihitung dengan waktu ataupun dihitung dari kilometer perjalanan mesin itu sendiri Oke ya untuk selanjutnya disini ada silinder block Dan saya tunjukkan untuk bagian silinder atau liner ini Sudah terasa bergelombang atau ngantrong Ini diakibatkan atau efek dari pemasangan ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 itu tertukar posisi Jadi sebenarnya untuk motor ini Kang Bro belum lama melakukan bongkar mesin total ya Melakukan penggantian piston dan juga lahar krukas kemudian untuk piston itu sendiri juga dilakukan penggantian Namun beberapa bulan pemakaian untuk bagian liner sudah kemakan seperti ini Kemakan terlalu dalam Nah setelah saya bongkar ternyata saya mendapati bahwa pemasangan ring kompresi 1 dan 2 itu kebalik Kang Bro Nah sekarang saya tunjukkan kenapa bagian liner itu kok cepat dekok atau ngantrong Cepat tergerus Jadi posisi ring piston ini Kang Bro Kemarin waktu saya bongkar terjadi kesalahan pemasangan Kang Bro Untuk ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 itu tertukar Dimana untuk ring kompresi 1 dan ring kompresi kedua itu secara fisik berbeda bentuk Kang Bro Kalau kita amati secara cermat ya Untuk sisi luarnya sini Itu untuk ring kompresi yang kedua itu terasa tajam Nah kemudian untuk yang ring kompresi pertama itu lebih tumpul Jadi kalau dirabat seperti ini dia nggak tajam Nggak setajam untuk yang ring kompresi kedua Nah ini kemarin tertukar posisinya Kang Bro Nah otomatis secara logikanya begini Kalau misal dia kebalik atau ketukar Untuk kompresi tetap ada Kang Bro Masih padat motor masih bisa menyala dan langsam itu juga bagus Artinya untuk kompresi itu tidak terjadi kebocoran Akan tetapi dampaknya seperti ini Kang Bro Belum lama dipakai dia sudah menggerus bagian liner terlalu dalam Karena posisi ring kompresi yang kedua itu terpasang di depan Nah sedangkan untuk posisi piston Seperti ini ya saya tunjukkan Biar lebih jelas ini ring kompresi tempat alur ring kompresi 1 dan ring kompresi kedua disini Nah itu tertukar ya untuk ring kompresi kedua itu dipasang di depan Jadi untuk sisi paling luar dari pemasangan ring piston ini dipasangkan untuk ring kompresi yang kedua Kang Bro Jadi posisinya itu yang tajam dipasang di depan Nah secara nalar saja ya begini Kalau misal piston bergerak dari TMA Ya menuju ke TMA dia sudah sampai ke puncak Kemudian dia akan kembali turun ke TMB Maka dari piston yang posisinya sudah top seperti ini Saat dia akan kembali menuju ke TMB atau bergerak ke TMB Dia pasti akan terjadi gerakan seperti ini Kang Bro Nah sedikit terjadi pergerakan seperti ini Ya Nah saat terjadi pergerakan seperti ini Dia baru akan kembali ke belakang atau ke titik mati bawah Nah gerakan ini tadi Kang Bro Kalau posisi ring kompresinya kebalik Yang tajam itu dipasang di depan Maka ya ini akan mengerus bagian liner lebih cepat Kang Bro Nah itu ya kalau efek atau Kesalahan saat pemasangan ring kompresi 1 dan 2 Itu ketukar Kang Bro Maka yang akan terjadi adalah Bagian liner akan lebih cepat tergerus Seandainya untuk pemasangannya itu lebih tepat Maka Tidak mungkin untuk posisi liner dalam waktu singkat sudah seperti itu Oke Kang Bro Jadi untuk pemasangan ring piston itu harus benar-benar diperhatikan Jangan sekedar cuma memasang saja Nah sekarang di sini Saya contohkan untuk posisi piston yang baru Dan juga cara pemasangan yang tepat ya Untuk pemasangan masing-masing dari ringnya ini Yang pertama Kita langsung praktekan langsung ya Yang pertama kita pasang ring expander atau ring oli ini Kang Bro Nah di sini terlihat ya Untuk posisi in Berarti untuk yang sebelahnya ini X Nah saya biasa memasangkan untuk posisi ring oli ini Di bagian atas ini Kang Bro Kita tempatkan di atas ini Dan kita ambil di tengah-tengah lubang yang ada di alur ring oli ini Untuk sambungannya ini Kita pasangkan tepat di lubang tengah sini Nah seperti ini ya Untuk gap ring olinya di tengah sini Kemudian kita pasangkan ring pengapitnya Nah ring pengapit ini bebas ya Untuk yang atas dan yang bawah Mau dipasang yang mana saja boleh Oke kita pasangkan untuk ring oli Atau ring pengapit Nah kita pasangkan posisi gapnya di sebelah sini ya Nah di sebelah sisi sini Kemudian untuk pengapit ring oli yang kedua Saya pasangkan di sebelah sini Ini belum masuk Hati-hati ya untuk proses pemasangan ring piston Iya Nah kita posisikan di sini Untuk pengapit ring kompresi keduanya Oke untuk lampu saya matikan ya Biar tidak terlalu silo Nah selanjutnya kita pasang Untuk ring kompresi kedua Kang Bro Ingat Untuk ring kompresi yang kedua Ini Sisi yang tajam ya Ciri-cirinya itu tajam untuk Di posisi alur yang kedua sini Kang Bro Nah kita lihat tadi untuk penyekat ring oli Yang Paling atas di sebelah sini ya Untuk gapnya Nah ini kita pasangkan 180 derajat ke sini Kang Bro Untuk ring kompresi kedua Jadi gapnya nanti di sebelah sini ya Kita silangkan Nah dan ingat di sini ada Posisi menghadap ke atasnya Untuk Ring piston yang baru itu ada tulisannya Kang Bro Dimana yang ada tulisannya itu Pasti untuk posisi menghadap ke atas Nah sebentar saya perlihatkan ya Gak jelas gambarnya ini Nah itu ada tulisannya ya Kaproses 125 Ini Ini menghadap ke atas Kang Bro Ataupun dengan kode yang lain Intinya yang ada tulisannya itu Menghadapnya ke atas Dan untuk Ciri-ciri fisiknya Sisinya itu Sisi luar Dari keduanya itu tajam Itu untuk ring kompresi kedua Oke kita pasangkan di Sebelah sini ya Untuk gapnya Karena Nanti ketemunya 180 derajat Dengan pengapit Ring olinya sini Yang di atas tadi Oke kita pasangkan Oke seperti ini Kemudian kita turunkan kembali Sampai ke celah Atau ke alur ring yang kedua Agak keras ini Kang Bro Nah kita posisikan di sini ya Nah kemudian untuk ring kompresi Pertama atau top ringnya Ini kita pasang di sini Sebelah sini ya Ingat untuk tulisannya Selalu menghadap ke atas Kang Bro Yang ada tulisannya Oke kita pasang di sebelah sini Oke Nah demikian ya Untuk cara pemasangan ring piston Yang biasa saya lakukan Di motor empat tak Setiap mekanik Pasti punya cara masing-masing Kang Bro Dan ini cara yang sering saya pasangkan Oke semoga Bermanfaat untuk kalian semua Apa yang saya bagikan kali ini Jadi jangan sampai Kita mengabaikan Tata letak atau cara Pemasangan ring piston Empat tak Kita usahakan Kita Pahami juga Untuk fungsi-fungsi Dari masing-masing ring piston Sehingga kita nanti akan Paham Kalau sudah paham dari fungsinya Maka kita akan Tepat ya Menempatkan posisi Di masing-masing alur ringnya Jangan sampai ketuker Kalau ketuker Efeknya seperti yang sudah Saya contohkan itu tadi Belum lama pemakaian Sudah terjadi Goresan yang cukup dalam Di area silinder Atau di area linernya Kang Bro Di sini Lekok sekali ya Untuk bagian lirernya Ini baru Berapa Bulan pemakaian ini Belum lama Dilepkan penggantian Kang Bro Oke sekian dulu Semoga bermanfaat Akhir kata Saya silakan Pamit undur diri Jangan lupa Untuk selalu Nyalakan Tombol lonceng Biar kalian selalu Mendapat notifikasi Setiap saya upload Video-video terbaru Oke Saya silakan pamit undur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Salam otomotif Salam otomotif Terima kasih.